Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di mata kuliah kita ya Rangkaian elektrik 2 Dengan kode mata kuliah EL2201 Pada video kali ini Kita masih akan membahas Mengenai analisis steady state Untuk sinusoidal Yang mana di video sebelumnya Sudah kita bahas bersama Terkait Yang namanya sinusoid Tentu kalian masih ingat ya Kalau lupa nanti bisa cek kembali Video kita bersama-sama Untuk video kali ini Kita akan membahas Bagaimana tentang Fasor Fasor Kalau kita perhatikan Bahwasannya Di sinusoid Itu merupakan domain waktu Kalau kita ingat tadi ya Bentuk umumnya ada V T Ini merupakan Domain Waktu Sedangkan Kalau di dalam fasor Sebagaimana yang kita ketahui kemarin Bahwa kita akan hanya berurusan dengan sudut fasanya saja Berarti kita disini sudah masuk yang namanya Frekuensi Domain Jadi kalau kita coba gambarkan Yang terhadap fungsi waktu Misalkan Maka Omega T Kita lihat dari bentuk frekuensi Kita punya gelombang seperti ini Dan ini kita kenal dengan VT VM Cos Omega T Oke mohon maaf ini sepertinya lagi ada kendala Jadi ini adalah VM Cos Omega T Sedangkan Kalau kita ini move over Kita geser sedikit ya Jadi misalkan Gelombangnya Dari sini Startingnya Nah Berarti Ini Merupakan VT Sama dengan VM Cos Omega T Plus Fasa Nah inilah terjadi namanya perbedaan Fasa dari keduanya Dan kalau kita proyeksikan Sebenarnya ini hampir sama ya Jadi kalau kita proyeksikan Menggunakan Sumbu real Dan Sumbu imajiner Dalam cartesius Maka Nilainya Oke Kalau ini mau kita proyeksi Biar mudah ya Kita balik disini Imaginer Disini bilangan realnya Maka Nilai VM Itu adalah disini ya Ini VM Saya gambar radius Ini karena Asumsinya Dia akan berputar Terus menerus Dan ketika dia berputar Maka nilai maksimumnya Akan selalu Sama Seperti itu ya Dan kalau ini Melihat nilainya Itu adalah proyeksi Kedalam sumbu realnya Nah disini Ini merupakan Nilai dari Perbedaan fasa ini Karena dia sudah ada fasa Tapi kalau dia belum Fasanya 0 Itu adalah gambar Yang masih disini Maka dia adalah Gambar ini Nah karena itu Ini merupakan Beda fasanya Dan ini Merupakan Nilai Beda fasanya Nah ini tadi Saya coba Untuk rotasi Agar lebih mudah ya Untuk penjabarannya Tapi untuk implementasinya Sama saja Gitu Oke Nah ini Merupakan penerapan Dari fasor Jadi fasor tadi Nilainya Itu kita implementasikan Kedalam sumbu real Dan sumbu Imaginernya Sehingga kita Kalau sudah kalian pelajari Di matematika dasar Kita belajar Tentang rektangular Polar Eksponensial Dan bentuk-bentuk lainnya Nah dari sini Sebenarnya kita bisa ketahui Bahwasannya Nilai mereka itu Hampir sama kok Dia hanya berubah Fungsinya saja Berarti kalau rektangular Z Sementara X Plus J Y Yang mana nilainya adalah R Cos Fasa Plus J Sin Fasa Yang mana R Nilainya adalah X kuadrat Plus J kuadrat Dan Fasa adalah Tan Min 1 Dari Y Per X Nah jika kita punya Persamaan VT Itu adalah Vm Cos Omega T Plus Fasa Ya Kalau kita ingat lagi Di video sebelumnya Bahwasannya Nilai V Itu adalah Vm Ej Omega Kan gitu ya Lalu nilai Representatifnya Di dalam real axis Itu nilainya adalah Real Ej Omega T Jadi Kalau kita Mau tulis Sebenarnya ini Sama saja Dengan nilainya V E Pangkat C Omega T Tapi nanti kita akan Buktikan apakah ini bisa sampai Seperti itu Nah jika kita Di time domain Seperti ini Kalau kita ingin Melihat nilai Turunannya Maka kita akan Melihat nilai DV DT Dari Nilai Ini Maka coba Kita turunkan DV DT Dari VT Merupakan VM Turun dari Cos Merupakan Min sin Berarti ya Min sin Omega T Plus Fasa Dikalikan dengan Omega Oke Nah coba Kita selesaikan Agar ini lebih mudah Jadi Min Omega VM Sin Omega T Plus Fasa Kan gitu ya Nah untuk menghilangkan Min Kita akan rotasi Sebesar 180 derajat Maka akan menjadi Omega VM Sin Omega T Plus Fasa Kita plus 180 derajatnya Nah karena kita ingin Kita kembalikan lagi Kedalam bentuk umumnya Disini adalah Cos Maka Omega VM Cos Omega T Plus Fasa Plus 180 derajat Min 90 derajat Nah dari sini Kita dapatkan Bahwasannya nilai Omega VM Cos Omega T Plus Fasa Plus 90 derajat Oke Kalau kita sudah punya Nilai ini Maka Kita Ingat kembali Persamaan kemarin ya Kalau nilai Real Itu Adalah VM nya Maka Disini Kita bisa tulis Real Merupakan Omega VM E J Omega T Plus Fasa Plus 90 derajatnya Nah dari sini Coba kita turunkan Bahwasannya Kalau kita lihat Disini Nilai J Omega V E J Omega T Itu nanti Akan bisa Menjadi Saya tulis Saja ya J Omega V E J Omega T Ini merupakan Atau sama Dengan J Omega V T Ini yang saya tulis Disini Oleh karena itu Nilai Turunan Dari VT Jadi DV DT Seperti ini Kalau kita ingin konversi Kedalam Fasornya Kita bisa lihat Bahwasannya V Itu adalah VM Sudut Fasa Sehingga DV Per DT Merupakan J Omega V T Berarti Adalah VM Sudut Fasa Ini yang akan kita gunakan Jika kita berurusan Dengan turunan Terhadap Nilai Sinusoidnya Maka Di dalam Fasor Turunannya Dapat kita Lihat Merupakan J Omega VM Sudut Fasa Lalu bagaimana Kalau kita Integral Sebenarnya Ini bisa kalian hitung Juga Maka Kalau Kita Integralkan Terhadap V DT Nilainya Akan menjadi VM Sudut Fasa Per J Omega Nah Kalau dari sini Sebenarnya Kita nanti Akan bisa Bandingkan Keduanya Dalam Tabel Nah Ini merupakan Operasi Matematis Nanti akan Lebih mudah Menggunakan Yang mana Jika kalian Berhadapan Dengan Nilai-nilai Yang ada Apakah Dalam Bentuk Sinusoid Akan Lebih mudah Jika Menggunakan Penjumlahan Pengurangan Dan sebagainya Atau Ketika Urusan Dengan Perkalian Akan Lebih mudah Jika Dalam Bentuk Fasor Jadi Nanti Kalian Akan Diminta Untuk Semakin Lincah Dalam Menentukan Bilangan Mana Yang Lebih mudah Bentuknya Apakah Dalam Polar Rektangular Atau Eksponensial Nah Ini Tadi Saya Coba Jelaskan Bahwasannya Dalam Bentuk Sinusoid Itu Merupakan Masih Dalam Bentuk Time Domainnya Dan Dalam Fasor Ini Merupakan Lebih Dikenal Dengan Frekuensi Domainnya Perbedaan Antara Vt Dan V Sebenarnya Sangat Simple Bahwasannya Kalau Kita Dalam Vt Berarti Disini Ada Ketergantungan Terhadap T Berarti Time Dependent Sedangkan Dalam Bentuk Fasor Ini Adalah Time Independent Pendent Dan Perbedaannya Lagi Kalau Di Dalam Vt Ini Kita Akan Selalu Berhubungan Dengan Bilangan Yang Real Sedangkan Disini Kita Akan Berhubungan Dengan Bilangan Kompleks Ada Bilangan Real Dan Imaginernya Tentu Saja Kemudian Vt Ini Representasi Domain Waktu Atau Sesaat Dan V Adalah Representasi Frekuensi Atau Domain Fasor Jadi Saya Sudah Coba Jelaskan Seperti Itu Vt Tergantung Waktu V Tidak Vt Selalu Tanpa Suhu Kompleks Dan V Umumnya Kompleks Oke Ini Tadi Saya Coba Jelaskan Kalau Dalam Bentuk Vt Ini Adalah Di Dalam Bentuk Time Domain Ini Adalah Dalam Bentuk Frekuensi Domain Atau Fasor Domain Jadi Vt Kalau Di Frekuensi Disebut Dengan V Sudut Fasal Kalau Di Vd Dia Dia Akan Menjadi J Wv V V Sudut Fasal Integral Vdt Dia Akan Menjadi V J Omega Atau V Sudut Fasal Nantinya Sekarang Coba Kita Ambil Sample Misalkan Kita Punya V1 Adalah 50 Sudut 60 Derajat Kemudian V2 Adalah 30 Sudut Min 50 Derajat Misalkan Seperti Itu Kita Diminta Untuk Resultan Dari Keduanya V1 Ditambah V2 Bagaimana Resultannya Maka Sebenarnya Kita Kalau Dalam Bentuk Penjumlahan Seperti Ini Akan Lebih Mudah Kedalam Bentuk Real Kita Akan Kembalikan Dia Kedalam Time Domain Berarti V1 Merupakan VM 50 Cos Sudut Fasanya Adalah 60 Kemudian Plus J Sin 60 Dan V2 Nilainya Adalah 30 Cos Min 50 Plus J Sin Min 50 Nah Ini Kita Konversi Saja Maka Ini Untuk V1 Ini Akan Menghasilkan 25 Plus J 43 3 Dan V2 Akan Menghasilkan 19 Plus 19 3 Plus Oh Sorry Bukan Plus Karena Disitu Dalam Min Berarti Min J 2 3 Jadi Kita Tinggal Jumlahkan Keduanya Sehingga Kita Bisa Dapatkan 44 3 Plus J 20 3 Dari Sini Kita Kembalikan Lagi Karena Ini Keduanya Dalam Bentuk Frekuensi Domain Ata Fasor Maka Kita Coba Pulihkan Kembali Kedalam Bentuk Yang Sama Sehingga Kita Bisa Dapatkan Nilai VM Dari Sini Berarti Akar Dari Keduanya 4 3 Plus 20 3 Dikodatkan Kemudian Akar Menghasilkan Nilai 48 7 Volt Kemudian Sudut Fasa Merupakan Tan Min 1 Dari Keduanya Berarti 20 3 Per 44 3 Hasilnya 24 6 Derajat Nah Sebenarnya Dari Sini Kita Sudah Bisa Menghasilkan Berarti Nilainya Kejumlah Keduanya Adalah 48 7 Sudut 24 6 Derajat Volt Seperti Mudah Mudah Untuk Menganalisis Sebagai Salah Satu Tugas 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 2 Nanti Kalian Coba Hitung Jika Kita Punya V1 Sama Dengan Min 10 Sin Omega T Min 30 Derajat Kemudian Kita Punya V2 Sama Dengan 20 Cos Omega T Plus 45 Derajat Bagaimana Jika kita Ingin Mencari V1 Plus V2 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 Jadi Coba Dihitung Resultannya Oke Ini sebagai tugas Kalian Di dalam Pertemuan Kita Kali Ini Oke Seperti Itu Untuk Penjelasan Terkait VASOR Setelah Ini Nanti Kita Akan Coba Bahas Video Di Berikutnya Kita Akan Coba Bahas Bagaimana VASOR Kedalam Komponen Elemen Rangkaian Lainnya Di Resistor Induktor Dan Kapasitor Sekian Untuk Video Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh